Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel safaris imunologi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai tumor necrosis faktor superfamili kita masuk ke pembahasan mengenai 41 BBL atau yang sering disebut dengan CD137 Ligan nah nanti yang kita bahas adalah sekilas tentang 41 BBL kemudian sumbernya apa bagaimana induksi sintesisnya reseptornya siapa transduisi sinyalnya bagaimana fungsinya dan bagaimana patokin menghindari atau memanfaatkan 41 BBL ini untuk kepentingannya kita mulai dulu jadi 41 BBL ini merupakan bagian dari tumor necrosis faktor superfamili dia seperti halnya famili TNF yang lain dari tumor necrosis faktor yang lain maka dia bentuknya homotrimer yang tersusun atas tiga struktur penyusun yang sama homotrimer dari 41 BBL subunit nah dia awalnya memang diletakkan di membran sel dalam bentuk yang ada bagian yang di dalam intrasitoplasmik ada bagian yang transmembran dan ada bagian yang ekstrasel nah seperti hanya tumor necrosis faktor superfamili yang lain maka bagian ekstrasel yang dipecah oleh enzim metalloproteinase itu bisa melepaskan bagian ekstrasel ini dari bagian yang lain sehingga dia lepas dari membran sel dan menjadi soluble 41 BBL gitu ya nah kita lanjutkan nah ini struktur apa skematisnya seperti ini ya memang dia mirip dengan TNF alpha ya karena dia memang keduanya merupakan bagian dari tumor necrosis faktor superfamili nah 41 BBL ini ada di mana ya dia dihasilkan diekspresikan pada permukaan membran dari antigen presenting sel yang profesional misalnya apa ada tiga kan ya sel beta eh sel B sel dendritik dan sel makrofag jadi ini tiga sel penyaji antigen yang profesional atau APC profesional kemudian bagaimana 41 BBL ini diinduksi tadi kan dikatakan bahwa nama lain dari 41 BBL itu adalah CD 137 ligan kapan dia dibentuk dibentuk kalau ada misalnya ini APC itu mengenali PEM atau Pathogen Associated Molecular Pattern ya nah PEM itu dikenali oleh PRR atau Pathogen Recognition Receptor salah satu reseptor PRR itu adalah toll-like reseptor nah kalau ada pengenalan PEM dengan TLR nah maka TLR nya kan memberikan sinyal dalam intrasel untuk memicu ekspresi gen penyandi CD 137 ligan atau 41 BBL ini demikian juga dengan aktifasi dari BCR jadi BCR reseptor dia kalau mengenali antigen maka dia akan teraktifkan nah melalui BCR yang aktif ini nanti mengirimkan sinyal ke dalam sel untuk pengori gen target gen targetnya adalah gen yang menyandi CD 137 ligan atau 41 BBL ini demikian juga dengan aktifasi dari CD40 nah untuk CD40 pernah kita bahas silahkan dilihat lagi mengenai CD40 ini videonya pernah kita bahas nah kalau ini teraktifkan maka juga sama dia akan memicu pembentukan CD137L atau 41 BBL ini nah kita lanjutkan apa reseptor dari 41 BBL ya reseptornya kalau 41 BBL ligan maka reseptornya adalah 41 BBL jadi kalau tadi ada CD137 ligan nama lain dari 41 BBL maka reseptornya adalah CD137 ya gitu ya jadi nama itu hanya nama lain nah ini ini adalah komplek ikatan antara 41 BBL dengan liganya ini ini sel T ini CD8 ini adalah CD4 ini TCR CD4 komplek ya nah ini CD28 nah ini 41 BBL ini yang di tengah adalah 41 BBL atau 41 BBL atau CD137 ligan nah ini reseptor dari 41 BBL yaitu 41 BBL kita lanjutkan nah reseptor dari 41 BBL ini atau 41 BBL atau CD137 itu dia mempunyai system range domain ya sehingga nanti yang dipakai untuk mengenali pasangannya ya nah kita lanjutkan nah ini ada dimana dia liganya reseptornya itu reseptor dari 41 BBL ini yaitu 41 BBL ditemukan pada CLT yang aktif ya nah awalnya memang ditemukan pada CLT yang aktif ya walaupun sekarang 41 BBL ini reseptor dari 41 BBL ya dia ditemukan di CLT-REG di follicular dendritic cell ya sel dendritic yang lain ya seri myeloid monosid selmas eosinofil nitrofil CNK NKT ya bahkan sel T gamma delta juga ada gitu ya nah sintesis dari reseptor 41 BBL ini ya ini adalah 41 BBL ini itu meningkat dengan adanya stimulus dari interlegin 2 interlegin 4 maupun aktifasi pengenalan dari CD28 dengan molekul CD80 misalnya nah itu nanti akan memicu peningkatan sintesis dari 41 BBL nah sekali lagi 41 BBL merupakan reseptor untuk siapa untuk 41 BBL nah kadang-kadang dalam sebuah sel itu dijumpai ekspresi keduanya maksudnya apa ekspresi sebuah sel misalnya ini sel T dia selain mengekspresikan 41 BBL dia juga mengekspresikan 41 BB gitu ya contoh lain APC sama dia juga kadang-kadang mengekspresikan dua molekul ini bersamaan jadi dia mengekspresikan 41 BBL dan 41 BB ini namanya koekspresi nah untuk sementara itu dulu pembahasannya insya Allah kita melanjutkan pekan depan kita akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh